Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Atas nama cinta akhirnya denganku Aku berada Tenang real tenang Kamu kalem dulu Gimana aku bisa tenang Kalau persahabatan aku sama Allah diusik hal kayak gini Real Makan malam dulu yuk Makasih Mi Tapi aku gak bisa makan semeja dengan pengkhianat Aku bingung deh Kenapa sih sampai sekarang ini Gak ada yang penasaran sama keambilannya Miska Aku cuma nyuruh Miska siap-siap besok pagi kontrol ke dokter Heru Apa itu salah? Masa gitu aja nangis? Kayaknya agak-agak deneramat isir ya Soh Mi Ada tolong apa pak? Gini Tolong kamu awasi gerak-gerik Varel dan Fitri Dan juga gerakan dari Almos serta trik-trik bisnisnya Lalu kamu laporkan pada saya Sesudah itu Kamu akan saya beri lebih besar dari itu Kamu akan saya beri lebih besar dari mereka Kamu akan saya beri lebih besar dari mereka Kamu akan saya beri lebih besar dari banyak anak Saya memang mata duitan Dan saya rela melakukan apa saja Untuk kepentingan uang Tetapi untuk menghancurkan adik saya Adik kesayangan saya, Pak Yang telah merelakan hidupnya Untuk membentuk keluarga saya Orang tua saya Kalau perlu Saya rela menukarkan itu Dengan nyawa saya, Pak Ini saya kembangkan Apa emang? Kita pulang Tapi ceknya, teacher Pulang Sip Sip Wah, benar-benar gak nyangka saya Sama teacher saya salut banget Ternyata teacher itu punya sikap Punya prinsip yang kuat Wah, pasti tadi mengalami pergulatan batin ya Sejujurnya sih, iya banget Gue ngiler banget Ngeliat ambil kasih sama Pak Utama Cuman, mana mungkin gue ngancur hidupnya Aldo Nah, lu tahu sendiri Hidupnya Aldo kan udah ngancur-ngancur Gara-gara keluar ke Pak Utama Iya kan? Yaudah, kita pulang Eh, kosek tau, teacher Tadi kan pergulatan batin Nah, kalau pergulatan visita dimana Bagaimana? Sukses Itulah Ayah Pertahanan bini gue kuat banget Walah Kenapa teacher gak ngomong-ngomong sama saya? Apaan kok ngomong-ngomong sama lo? Emang lo bisa apaan? Wah, teacher ini nyepelein saya Nih teacher Ini ramuan warisan dari lelur saya Nanti malam teacher campurin keminumannya Mbak Salsa Nah, dijamin pasti pertahanannya akan jebol Nih Bener lo Serius nih? Wah Eh, awas lo bohongin gue ya Gigil gue kekhawatin lagi nih Dijamin teacher Besok pagi teacher pasti jalannya siksak Siksak? Gigil lo siksak Ayo, pulang Aduh Gak ada taksi lagi Kalau misalnya om pertama tau Pasti diajak bareng nih Sampai kan dia masih meeting sama klien Kalau misalnya nebing mas Bram Kalau kepergok sama Mbak Maya Bisa gawat urusannya Eh, elah Makan Mendung banget lagi ya Ah Aduh, gini mis Ah Ah, hujan Ah, aduh Ah, aduh Ah Gara-gara Miska semuanya jadi runyah Di rumah Maya ngomel-ngomel Nuduh aku yang gak-ngap Di kantor papi malah ngasih dia kerjaan proyek-proyek yang bagus ke dia Aku jadi kayak orang gak guna gini sih Ah Ah Perut gue makin hancur lagi Ah Miska Mis Ah Mas Kok kamu balik lagi? Aduh Perut aku udah kayak gini Gawat nih kalau ketahuan sama Mas Bram Aku minta maaf ya Kalau Maya tuh sering ngomelin kamu Dan Udu yang gak-nggak Ini semua gara-gara Farah dan Fitri Sialan itu Mis Perut kamu Kamu Mas 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 Aku minta tolong Mas Tolong Mas jangan kasih tau ini ke semua keluarga ya Aku mohon sama Mas Bram Jadi kamu selama nih? Iya Mas Sebenernya aku udah gak hamil lagi Mas Waktu itu Waktu itu aku cuma hamil anggur dan sekarang Kandungan aku udah dikurat Mas Maafin aku Mas Aku sengaja ngelakuin ini semua Demi Farel Dan sekarang aku terpaksa Terpaksa pake farut palsu Aku minta tolong sama Mas Bram Tolong Mas Bram jangan kasih tau sama semua keluarga Jangan bongkar rahasia aku Mas Cuman Mas Bram sama Fitri yang tau ini semua Fitri sudah tau Terus Kenapa dia gak ngebongkar semua ini? Padahal kan Dia yang paling dirugikan dalam hal ini Dia sengaja gak bilang ke siapa-siapa Mas Malah dia nantangin aku Dia nantang aku Sejauh mana aku bisa bertahan dengan semua kebohongan ini Mas Aku minta tolong sama Mas Bram Aku mohon jangan kasih tau siapa-siapa Mas Tolong Mas mau bantu aku kan? Oke Aku akan lindungin kamu Dan aku gak akan ngebocorin Soal rahasia besar ini Tapi dengan satu saran Apa itu Mas? Kamu harus bantuin aku di retro Jangan mengambil keuntungan sendiri Aku tau Papi percaya banget sama kamu Dan sayang banget sama kamu Sampai-sampai posisi aku di kantor sekarang ini Jadi gak aman Dan terancam Nah Supaya posisi kamu aman Kamu harus dukung semua trik aku di kantor Dan satu hal lagi Apa lagi Mas? Kamu harus bantuin aku Untuk membuat Farel dan Fitri keluar dari rumah Karena selama dia ada di rumah Kehidupan aku sama Maya Jadi terganggu Tapi Mas Aku ngelakuin ini semua demi Farel Mas Kalau misalnya Farel keluar dari rumah Gimana sama nasib aku Mas? Udah deh Kamu mau rahasia kamu aku bongkar Jangan Mas Jangan Iya Aku akan nurutin semua keinginan Mas Bram Aku janji Lepasu apa, Miss? Coba bilang sama umat Aku cuma Cuma apa? Aku perut mama kempes Adik bayinya kemana, Ma? Shhh Nadine Kamu jangan bilang sama siapapun Apa yang kamu lihat hari ini ya Nadine nyaji Tapi Adik bayinya kemana, Ma? Udah lahir Udah deh Kamu tenang aja Belum lahir Pokoknya kamu gak usah nanya macam-macam lagi ya Halo Mas Mas gini Mas Tadi saya keujanan ya Terus perut saya ini Kempes Dan saya butuh perut baru sore ini juga Tapi ini gawat banget Mas Saya butuh perut itu sekarang Apa? Iya Bandung sama Jakarta kan deket, Mas Kenapa sih Mas gak balik aja ke Jakarta sekarang? Saya mau dibuatin lagi perut yang lebih tahan lama Dan lebih bagus daripada yang ini Perut palsu Oma Perut palsu apa, Miss? Coba bilang sama oma Jadi selama ini kamu itu membohongi kita semua kan? Oma Aku cuma Cuma apa? Oma Kenapa oma aku ditampar? Nadine Kamu tinggal di kamar ya Miss, ikut oma Oma, oma aku pinta maaf oma Oma dari aku dulu oma Tegra kamu ya, Miss ya Melakukan ini semua Selama ini kamu itu mengecoh kami semua dengan kehamilan pasumu Apa kamu itu sudah gila? Untuk apa kamu melakukan semua ini? Aku cuma pengen parel oma Aku tahu aku salah oma Tapi aku tidak tahu lagi cara lain supaya merebut parel dari Fitri Kamu tahu, Miss Oma itu malu Malu sama diri sendiri Om utama, om utama, om matatelia Semua mendukung kamu Menyayangi kamu Karena kami itu mengharap keturunan farel dari rahim kamu Tapi apa? Kamu yang kami sayangi ya Semua menyalahkan Fitri Oma nyesel Nyesel sekali Selama ini Oma menyalahkan Fitri yang tidak bersalah apa-apa terhadap kami Ampun oma, aku minta maaf oma Aku tahu Aku tahu semua keluarga pasti Pasti kecewa sama aku Pasti marah sama aku oma Aku minta maaf oma Tidak akan Oma tidak akan memaafkan kamu Atas perbuatan kamu yang keterlaluan ini Jadi oma Oma akan membeberkan semua perbuatan musuh kamu ke keluarga ini Supaya kamu diusin dari rumah ini Itu ya Balasan yang setimpal Dari perbuatan kamu ke keluarga ini Oma, oma Oma, oma Oma, oma tolong oma Ampun oma Oma, oma, oma tolong oma Oma, oma jangan Oma, oma jangan bongkar semua kebohongan aku depan keluarga Terutama parel oma, tolong oma Jangan harap ya miss Kamu gak bisa membohongi terus-terusan keluarga ini ya Sekarang juga kamu kemasin baju-baju kamu ya Barang-barang kamu ya Karena oma memang mengumpulkan semua anggota keluarga ini Untuk membongkar kebusukan kamu Dasar anak kurang ajar, tukang tipu Hah? Gak tahu diri kamu Sekarang juga biti harus tahu persoalan kamu Oma Kok tumen? Halo, assalamualaikum oma Bit, oma mau ngomong nih Penting sekali ya Nah, tegeri ya ya Oma kenapa? Oma Ya ampun, oma 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 Bagus Berarti oma gak bisa bilang ke siapa-siapa Rahasia ini pasti gak akan bocor Untung aja Untung aja Amutama belum pulang Tante Lia juga Ternyata takdir masih ada di tangan aku Miska, miska, miska Kamu memang beruntung Halo Pak Min Pak Min Pak Min tolong hubungin Fitri ya Bilang disini oma kecelakaan Iya Pak Min Rasain kamu Fit Siap-siap aja kamu pasti akan dimarahin sama seluruh keluarga ini Oma, kenapa sih? Kok tiba-tiba telpon dia dimatiin? Bil Iya Apa? Oma kecelakaan Iya Pak Min Saya sama Farah segera kesana ya Makasih Pak Oma kecelakaan, Fit Iya, Rel Kita pulang sekarang, ayo Rel Iya, iya Iya, halo mis Om Om, tau pulang sekarang om Oma kecelakaan Tadi dia jatuh om Terus kepalanya berdarah Sekarang oma pingsan om Apa miska? Gimana kejadiannya? Aku gak tau om Aku gak tau yang pastinya gimana Yang pasti Tadi itu Oma baru berantem sama Fitri om Terus tiba-tiba Oma jatuh pingsan di pinggir kolam Fitri Oma aja anak itu Oma, lepasin! Oma jatuh pingsan di pinggir kolam Yang pasti Maksud Oma jatuh pingsan di pinggir kolam Ya Allah, Oma. Oma, Oma. Oma, Oma kenapa? Relak kita bawa ke rumah sakit yuk. Kalau terjadi apa-apa sama Mama, awas aja merepuan itu. Lepasin. Oma, lepasin! Takahيل! Selamat menikmati! Apa soal Fitri, Mi? Jangan kamu sentuh ibu saya dengan tangan kotor kamu! Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Mi, aku... Cukup! Kamu tidak usah pura-pura baik sama dia! Mendingan sekarang kamu tinggal ini, biar kami yang urus! Urus aja suami kamu! Pak Min, buruan ya Pak Min? Iya, Bu! Apa sih yang dikatakan sama Fitri sampai... Mama kayak begini? Ma... Mama bangun, Ma... Ma... Mama dengar lihat, kan? Mama bangun... Tama... Sel... Selama ini... Fitri... Fitri... Ma... Mama... Ma... 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 Ia sih, Al... Tapi... Berat banget, Al, ninggalin Vinsa disini! Mos... Lagian Mama juga bersedia kok jagain Vinsa... Vinsa... Papa sama Mama, makan malam bentarnya di luar! Bentar doang kok! Yuk, Mos! Yuk... Al, kasihan Finza, Al. Udahlah, Mos. Dia juga pasti ngerti kok. Sekali-sekali papa mamanya juga harus pacaran. Aku masuk ke Taji ya. Eh, Mos. Kamu gimana? Al! Ya ampun, Al. Kamu kenapa sih, Mos? Aldo, kenapa kamu tutup pintunya? Udah tau pintunya nutup otomatis, ngunci otomatis. Kuncinya kan? Al, kuncinya kan baru hilang kemarin. Astagfirullahaladzim, berarti Finza kekunci di dalam dong, Mos? Ya ampun, Al. Finza! Aduh, Mos, ada apa? Kok panik gitu? Ini, Pak. Kita, kita gak sengaja nutup pintunya. Kuncinya kemarin baru hilang. Dan Finza ada di dalam kekunci. Masya Allah. Ma. Aduh. Tenang, tenang, tenang. Biar saya ke jalan raya sebentar naik motor. Di sana ada tukang kunci kok. Biar pintunya di jebol. Aduh. Finza! Finza! Tenang ya, nak. Sabar ya. Eh, gimana sih, Pak? Kenapa mereka gak jadi dateng, ya? Apa mereka emang bener-bener memutus hubungan sama aku? Ataupun Hadi? Atau? Kamu pesen apa, Kay? Kay? Kamu kenapa? Feeling aku gak enak, Di. Jangan-jangan Finza sakit lagi. Halo, Assalamualaikum. Al, kamu sama Mbak Muzah gak bisa dateng, ya? Aduh, Kay. Aku minta maaf, ya. Aku gak bisa dateng. Nih, di rumah ada yang gawat. Salam aja buat Hadi, ya. Oh, tapi Finza gak akan apa-apa, kan? Bukan karena Finza sakit, terus kamu gak jadi dateng, ya kan? Enggak, enggak. Finza gak apa-apa, kok. Kamu tenang aja, ya. Aku sama Muzah bisa jagan Finza dengan baik, kok. Alhamdulillah. Ya udah, Al. Assalamualaikum. Finza gak apa-apa, kan, Kay? Mungkin mereka sengaja gak dateng, kali. Biar kita ngedatnya berdua. Tapi dia mau ngerebut suami aku, Pi. Coba sekarang, Papi mau direbut sama perempuan lain atau mau nikah? Mami rela ngelapasin Papi. Enggak, kan? Ah, ciet kamu! Umar mau bilang apa, sih, ya? Mami juga gak tahu, Pi. Dok, gimana keadaan ibu saya, dok? Ibu Ana terkena stroke dan harus dirawat di sini. Tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Kami sudah berusaha menangani beliau. Tapi, hasilnya kita lihat aja besok. Permisi. Mi, sabar ya, Mi. Boleh, ya. Bisa ikut ke bagian administrasi sebentar. Ada yang harus ditanda tangani. Bentar, ya, Pi. Miss, kayaknya kamu lagi nyembunyiin sesuatu, ya? Maksud kamu apa, Fit? Kamu tahu, kan? Sebenarnya apa yang mau dibicarain sama Oma? Kamu tuh jangan sembarangan, ya, Fit. Jangan asal nuduh. Eh, eh. Kalian berdua apa-apaan, sih? Malah ribut di rumah sakit. Mel, kamu ajarin dong istri kamu, sopan santun. Gak di mana-mana, gak liat tempat, selalu mau ribut. Udah lah, Pi. Salahin aja terus istri aku. Belain aja terus ratu drama ini. Aku tahu, Pi. Bercuma aku ngelawan papi, Pi. Shhh. Udah dong, jangan ribut. Gimana sih ini? Untuk sementara, rahasiaku ini aman. Oma stroke dan gak akan ngoceh ke keluarga. Miska emang selalu diselamatkan situasi dan kondisi. Syukurin kamu, Fit. Malah kamu yang diomelin. Halo? Halo, Ki. Kamu di mana? Ki. Ki, Oma. Masuk rumah sakit. Tadi dia jatuh, terus katanya dia kena stroke. Kita sekarang udah di rumah sakit bakti ini semuanya. Yaudah kamu kesini ya sekarang ya. Iya, iya cepetan ya. Daripada kita ribut, mendingan kita doain Oma aja. Gak usah seorang perhatian kamu, Fit. Kamu seneng kan? Kalau Oma sakit. Astagfirullahaladzim. Mas Bram, walaupun Oma selama ini sering nyakitin hati aku, tapi aku juga gak tegang liat dia sakit. Aku juga masih punya perasaan. Fitri, Oma sekarang sakit ini gara-gara kamu. Kenapa gara-gara Fitri, Pi? Apa hubungannya, Pi? Papi jangan asal nuduh dong, Pi. Rel, akhir-akhir ini kan omongan Fitri selalu tajam. Jadi bisa aja kan, tadi Fitri itu bentak Oma, sampai akhirnya Oma jatuh, terus dia sakit sekarang. Diem gak omis. Jangan suka memutar balikan fakta. Fitri, apa yang dibilang sama Miska benar. Kamu itu suka ngelawan orang tua. Kenapa sih, Pi? Papi lebih ngebelain ratu drama ini dibanding menantu Papi sendiri. Karena dia hamil, Fitri. Jadi kamu gak boleh kasar sama dia. Tapi dia mau ngerebut suami aku, Pi. Coba sekarang, Papi mau direbut sama perempuan lain atau mau nikah. Mami rela ngelapasin Papi. Enggak kan? Nggak, jatuh kamu! Pi! Papi tanpa aku aja, Pi. Aku suaminya, aku laki-laki, Pi. Papi sendiri kan yang ngajarin aku untuk tidak kasar sama perempuan, Pi. Sekarang Papi mau ngelakuin ini di depan semuanya, Pi. Pi, gimana keadaannya Oma, Pi? Tuh liat, Fitri. Biar! Gara-gara kamu selalu mendukung musuh, Kailah sekarang datang sama musuh keluarga! Jadi apa yang Papi inginkan dari kami, Pi? Kami harus ngelakuin apa, Pi? Kami harus mengiakan semua yang salah, Pi. Kalau itu yang Papi minta, maaf, Pi. Kami gak bisa, Pi. Saya ini kepala keluarga. Kalau kalian mau punya aturan sendiri, silahkan. Enggak usah balik lagi ke luar! Pi. Aku juga kepala keluarga, Pi, untuk istri aku. Dan untuk anak aku, kelak, Pi. Aku berakhir menentukan kehidupan aku dan keluarga aku, Pi. Kalau Papi ingin kami pergi, Pi, dengan senang hati, Pi. Dengan senang hati. Ayo, Fi. Aduh, gimana sih, Pi? Papi tuh lagi emosi. Papi tolong noncegah mereka, Pi. Biar, biar. Biar menekat atau rasa. Dan harus bertanggung jawab. Dan kamu? Kenapa kamu masih ada di sini? Maaf, Pak. Saya ke sini cuma melihat kondisi omahnya sahabat saya. Tapi, kalau Bapak gak berkenan, saya akan pergi sekarang juga. Oke lah. Aku bilang ya. Makasih buat makan malam ya. Permisi. Oh. Jadi kamu tadi kencan makan malam sama dia? Di kamar ini, kita awal mendapatkan kehidupan yang baru karena kita menikah. Tapi aku gak nyangka caranya kita diusir kayak gini. Maafin, tapi aku ya tadi ya. Iya, gak apa-apa. Aku udah biasa. Lagian kan aku lawyer. Jadi aku udah biasa nerima perlakuan kasar. Bahkan lebih dari ini. Aku bener-bener minta maaf. Aku gak nyangka kalau makan malam kita jadi kacau dan gak menyenangkan kayak gini. Gak apa-apa kok, Kai. Aku tetap seneng bisa makan malam bareng sama kamu. Lain kali, kalau makan malam bareng sama aku, kamu gak kapokan? Mestinya yang nanya kayak gitu aku lagi, Di. Ya, jelas aku gak kapok lah. Aku seneng banget. Yaudah, aku pulang ya. Aku doain biar Oma cepat sembuh. Makasih atas doanya. Makasih juga atas makan malamnya. Yaudah, kamu hati-hati. Salam buat Abel ya. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farel kemana, Pi? Pi. Mami tanya sama papi. Pasti papi ngomelan Farel ya. Sehingga Farel sekarang kabur. Iya. Farel gak akan kembali lagi, Mi. Maksud papi apa sih, Pi? Mulai detik ini. Farel dan Fitri keluar dari rumah kita. Papi itu apa-apaan sih, Pi? Pi. Kalau papi mau marah sama Farel, silahkan. Tapi jangan diusir. Kalau papi mau usir, itu tuh si Fitri. Sudah saatnya kita menghukum mereka yang membangkal kita. Mami lupa. Mama nih masuk rumah sakit gara-gara Fitri. Dan rumah kita sejak Farel sama Fitri menjadi kacau. Biar aja mereka coba hidup di luar sana. Papi pengen tahu apa mereka bisa, apa mereka mampu. Kita lihat aja. Pi. Kenapa sih, Pi? Kenapa mami harus mengalami musibah sekaligus? Sekarang mama lagi di opname. Papi juga usir Farel. Kamu juga ya? Papi tidak mau dengar dan lihat lagi kamu jalan sama lakak gitu. Mami harus juga Farel. Mami! Mi! Mami! Pi, gimana ini, Pi? Kita harus usul mami. Tapi oma. Om, biar aku aja yang nungguin di sini. Yaudah, yuk. Pak Min! Ya, Bu. Pak Min, Farel sama Fitri udah pulang ya? Udah pulang naik taksi, Bu. Yaudah, kalau gitu, antar saya ya, Pak Min, ya. Buruan, yuk. Baik, Bu. Yaudah, Kita semua pulang. Udah siap, sayang. Aku wanita Yang punya cinta di hati Ada dirimu Dan dirinya Dalam hidupku Kamu kenapa nangis, sayang? Kamu gak siap, ya? Kamu gak yakinnya kita bisa bertahan di luar sana? Garel. Kemanapun kamu bawa aku pergi Apapun rintangannya Asal aku hadepin sama kamu, aku yakin Kita akan tetap bahagia Aku nangis bukan karena itu Aku cuma sedih aja Di kamar ini Kita awal Mendapatkan kehidupan yang baru Karena kita menikah Emang dulu aku mengharapkan Aku sama kamu Bisa mandiri Tinggalnya gak bareng lagi di rumah ini Sama keluarga kamu Tapi aku gak nyangka Caranya kita diusir kayak gini Fit Ini emang pahit Tapi kita harus lakukan ini, Fit Kalau kita bertahan di sini terhus Kita bisa gila, Fit Dan kamu akan selalu dipojokkan Sama keluarga aku terus, Fit Gak mau kamu, kan? Ya udah, kita pergi, sayang, ya? Fitri ini istriku, tolong dihargai Kalau bukan Fitri, belum tentu wanita Dimanapun di dunia ini akan bertahan Kalau kalian terpojokkan terus Bahkan Miska sekalipun Idola kalian semua Atas nama cinta Rel Tolong Rel Kamu jangan tinggalin Mami, Rel Kamu jangan pergi dari rumah ini, Rel Tadi Papi itu cuma emosi Tapi tolong Tolong Rel kamu ngertiin, Papi Kamu jangan pergi, ya, sayang Siapa yang bisa bertahan Dalam kondisi kayak gini, Mi? Aku pernah berboh dosa, Mi Aku pernah tidur sama Miska Miska sekarang hamil, Mi Tapi kenapa Fitri yang disalahkan, Mi? Kenapa selalu Fitri yang dipojokkan, Mi? Kenapa selalu Fitri yang dihina-hina, Mi? Apa salah Fitri, Mi? Apa salah Fitri, Mi? Gadis dari desa ini Dulnya polos, Mi Gak berani Gak pernah membangkang Kalau dipojokkan sama keluarga, Mi Tapi sekarang lihat Dia sekarang berani, Mi Dia membangkang di mata keluarga, Mi Itu karena apa, Mi? Tolong, Mi, ngasih tau aku, Mi Jawab, Mi Fitri berubah karena kalian semua Karena kalian semua Karena dia setiap hari dihina Setiap hari dia dihina Dia gak sanggup, Mi Makanya dia sekarang jadi pembangkang di mata keluarga Tapi gak apa-apa Aku suka dengan istriku sekarang Dia sekarang berani Dia tegas Senggak-enggaknya Dia bisa menghadapi tentangan hidup ini Aku suka itu Terima kasih ya semuanya Udah kasih pelajaran buat istri aku Yang membuat istri aku jadi pemberani Terima kasih ya semuanya Fi, Fi, Fi tenang, Fi Jangan emosi dulu ya, Fi Satu hal lagi yang harus kalian pahami Fitri ini istriku Tolong dihargai Kalau bukan Fitri Belum tentu wanita Dimanapun di dunia ini Akan bertahan Kalau kalian pojokkan terus Bahkan Miska sekalipun Idola kalian semua Paling dia beberapa hari bisa bertahan Setelah itu pergi Pamit tanpa izin Sekarang bilang sama aku Siapa yang lebih baik Miska atau Fitri Mi 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 Terima kasih udah melahirkan aku Terima kasih Terima kasih udah memberikan aku fasilitas Sampai saat ini Mi Sekarang aku akan pergi Mi Terima kasih semuanya Assalamualaikum Farah Ingat dong ya Kalau sampai kamu berani Melangkahkan kaki kamu Keluar dari rumah ini Saya akan mencabut semua fasilitas kamu Dan menarik hak kamu Sebagai anak saya Mencorot nama kamu Dari keluarga ini Sampai jumpa Mas tuh gak ngerti perasaan aku gimana Sekarang kalau misalnya Farah udah keluar dari rumah Terus Farah udah makin jauh dari aku untuk selamanya Mas Apa aku masih butuh uang Apa aku masih butuh segalanya Mi Mi kalau kita terus membiarkan Farah dan Fitri seenaknya Mereka akan semakin kurang ajar Dan tidak hormat sama kita Itu Mami mau Oma kok bandel sih Aku kan udah bilang sama Oma Oma jangan bangun-bangun lagi Atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan dalam ku beranak Atal langkah Akhirnya denganku Ku bersumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta